Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini Masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan Fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter yang bernama ExpiresideP Jadi dengan follower sekitar sebentar kita lihat followernya ini ada di 14.000 follower teman-teman Ada 14.000 follower ini berbicara tentang update informasi Dimana P-Network melalui aplikasi yang bernama P-Bank ini melakukan integrasi dengan Bank of America dan Cash Bank teman-teman Jadi kalau kita lihat disini berdasarkan informasi ini bahwa dunia keuangan hari ini sedang mengalami transformasi besar-besaran Munculnya teknologi blockchain dan cryptocurrency telah melahirkan konsep keuangan terdesentralisasi Yang menjanjikan sistem keuangan yang lebih transparan, inklusif, dan demokratis teman-teman Jadi di tengah gejola ini P-Network ini meluncurkan P-Bank Dengan rencananya meluncurkan P-Bank ini menjadi sorotan utama di dalam komunitas internal P-Network Jadi dalam video ini kita akan berbicara review secara mendalam tentang P-Bank yang rencananya akan diluncurkan oleh core team Kemudian menganalisa potensinya sebagai destruktor dalam dunia perbankan dan mengeksplorasi implikasinya bagi masa depan keuangan teman-teman Jadi kita tahu bahwa kalau berdasarkan tulisan ini, ini kelihatannya melalui API-nya Melalui API, jadi kalau teman-teman yang istilah API adalah istilah dalam dunia coding Artinya menghubungkan algoritmanya P-Bank yang dimiliki oleh P-Network dengan bank, dengan cash bank Ini cash bank di luar negeri sana, kemudian juga dengan Bank of America teman-teman Ini adalah Bank of America, ini berdasarkan informasi dari virus site P Kita tahu bahwa P-Network didirikan pada tahun 2019 dengan visi untuk menciptakan mata uang digital yang dapat diakses dan bermanfaat secara global Jadi jaringan ini mengandalkan pendekatan berbasis meritokrasi Di mana para penggunanya yang disebut sebagai pionir ini dapat menambang P melalui aktivitas sehari-hari di aplikasi seluler Kemudian P-Network ini telah berhasil mengumpulkan basis pengguna yang besar dan aktif Yang menunjukkan minat dan kepercayaan yang signifikan terhadap proyek ini teman-teman Kemudian kalau kita lihat di dalam postingan virus site P Bahwa P-Network ini berencana untuk meluncurkan P-Bank Yang merupakan sebuah langkah strategis untuk memasuki ranah perbankan terdesentralisasi Integrasi API dengan lembaga keuangan mapan seperti Bank of America dan Cash Bank Ini menjadi indikasi kuat bahwa P-Bank sedang membangun jembatan antara sistem keuangan tradisional Dengan dunia desentralisasi finance yang sedang berkembang pesat teman-teman Keamanan dan kecepatan transaksi itu selalu menjadi perhatian utama dalam dunia keuangan P-Network nampaknya memahami hal ini Pembaharuan terbaru pada mekanisme migrasi MyNet Itu telah diklaim telah berhasil menggandakan kecepatan migrasi pengguna Kedalam jaringan MyNet P-Network Dan ini merupakan kabar baik bagi para pengguna yang ingin mulai menggunakan P-Bank Sesegera mungkin teman-teman Jadi kalau kita lihat di sini P-Network tidak hanya fokus pada pengembangan aplikasinya sendiri Mereka juga berupaya membangun ekosistem yang matang dan siap pakai Integrasi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional seperti misalkan Bank of America Ini akan menjadi bukti Makan menjadi bukti nyata keseriusan P-Network Di dalam menciptakan jaringan yang inklusif dan terintegrasi teman-teman Kita tahu bahwa salah satu kekuatan utama P-Network adalah komunitasnya yang besar dan aktif Para pengguna yang disebut sebagai pionir telah menunjukkan dedikasi dan antusiasme yang tinggi terhadap proyek ini Komunitas yang kuat ini dapat menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam keberhasilan P-Bank di masa depan Apalagi bila berbicara tentang koneksi antara P-Bank dengan Bank of America Jadi peluncuran P-Bank ini akan berpotensi membawa angin besar ke dunia perbankan Sistem keuangan terdesentralisasi akan menawarkan transparansi, aksesibilitas dan kontrol yang lebih besar kepada pengguna P-Bank dengan fondasi P-Network yang kuat Kemudian komunitas yang aktif dan rencana integrasi yang ambisius Memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam revolusi sistem keuangan yang terdesentralisasi Namun kita juga harus jujur teman-teman Meskipun potensinya menjanjikan P-Bank ini masih dalam tahap pengembangan awal Beberapa pertanyaan mendasar masih belum terjawab sepenuhnya Regulasi kripto yang masih abu-abu di berbagai negara ini bisa menjadi tantangan tersendiri Selain itu belum ada informasi yang detail mengenai produk dan layanan keuangan yang akan ditawarkan oleh P-Bank Namun migrasi ke MyNet merupakan langkah penting bagi P-Network dan P-Bank Karena MyNet akan memungkinkan P untuk beroperasi secara independen dan membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas Peningkatan kecepatan migrasi yang diumumkan baru-baru ini Itu teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya Itu tentunya akan menjadi kabar baik bagi para peguna yang sudah tidak sabar untuk menggunakan P-Bank teman-teman Namun dunia kripto memang identik dengan resiko Nilai token P saat ini masih belum stabil dan fluktuatif Karena masih belum OpenMyNet teman-teman Selain itu juga regulasi yang belum jelas di berbagai negara Itu juga bisa menjadi penghambat adopsi P-Bank secara massal Namun peluang yang ditawarkan oleh DeFi juga tidak bisa diabaikan Karena sistem keuangan yang lebih teramparan, efisien, dan inklusif Itu berpotensi membawa manfaat yang besar bagi masyarakat luas teman-teman Jadi intinya teman-teman kesimpulannya kalau kita lihat dari postingan Fireside P ini Bahwa P-Bank memiliki potensi untuk menjadi inovasi baru dalam dunia perbankan Fondasi P-Network yang kokoh, komunitas yang aktif, dan rencana integrasi yang ambisius Menjadi sebuah indikator positif Namun tantangan regulasi dan fluktuasi nilai token masih harus tetap menjadi perhatian Jadi para pengguna yang tertarik dengan P-Bank disarankan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru Dan melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan Dengan pendekatan yang hati-hati dan optimis P-Bank berpotensi menjadi pelopor dalam memujudkan masa depan yang lebih cerah di dalam ekosistem P-Network Oke teman-teman demikian update informasi dari Fireside P Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua Kemudian tetap semangat klik petirnya, ignore the hater Jangan lupa disurut kopinya, mumpung masih panas Sekian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh